Pertama, ada lembaga survei yang menyebut Ganjar ini dalam profeksi publik adalah pemimpin yang paling bisa menyiasatkan rakyatnya. Dia lebih tinggi dari Prabowo, lebih tinggi dari Anies Fasidan, dan lain-lain. Dan saya kira ini sejalan dengan survei-survei yang menyebutkan bahwa Ganjar sekarang ini elektabilitasnya paling tinggi. Itu kabar baiknya, Bung Rokyia. Kabar buruknya, itu sekarang Ganjar ini lagi jadi training topic. Karena dia ternyata membangun rumah kader, merenovasi rumah kader PDIP. Yang dia merencanakan 50 kader yang akan dibangun rumahnya itu ternyata menggunakan dana Basnas. Basnas itu Badan Amir Zakat Nasional Jawa Tengah. Tapi dibelain oleh Basnas Jawa Tengah kan mereka juga orang miskin. Tapi persoalannya Ganjar menyebut dengan jelas bahwa dia akan bangun rumah kader PDIP yang memang miskin. Ya itu Wong Cili yang memang subsistensi ekonominya terutama di Jawa Tengah itu jauh sekali. Dan itu data yang diberikan oleh para pendidikan bahwa kemiskinan di Jawa itu memang tinggi. Dan Ganjar mesti paham bahwa itu teguran buat dia untuk bikin kebijakan bagi semua orang. Karena data subsistensi bukan data PDIP itu data umumnya rakyat. Kan nggak bisa di BPS nanya Anda PDIP apa bukan tuh? Kenapa Ganjar terjemahkan bahwa yang miskin itu PDIP? Kan nggak boleh begitu. Walaupun faktanya memang iya. Tetapi dia adalah gubernur yang hanya boleh membaca data makro itu. Tanpa dihubungkan dengan status atau ID card dari seseorang. Kalau dianggota PDIP, jadi berarti kalau dia anggota umat misalnya nggak dianggap miskin. Karena itu nggak mau dibantu tuh. Jadi sekali lagi ini pengetahuan Ganjar tentang public policy minim sekali kalau begitu kan. Tentu dia secara bawah sadar dianggap bahwa dengan itu ini sudah manipulitis. Menyogok PDIP itu. Tapi Ibu Megha mungkin menganggap ya apa pentingnya tuh Anda mau buat apa nggak buat. Kalau Anda nggak seharus itu ya nggak ada efeknya. Jadi karena kebingungan atau semacam kegelisahan Ganjar, dia lakukan sesuatu secara sadar supaya Ibu Megha tahu oh PDIP dibantu oleh Ganjar tuh. Tapi Ibu Megha tentu menganggap ya tetap hirarki partai harus ditegakkan. Dari segi Ibu Megha itu Ibu Megha tidak bisa disogok dengan hal semacam itu. Yang kedua dari segi public opinion, orang menganggap buku etikanya tuh rendah sekali. Pemimpin di Jawa Tengah itu bukan pemimpin PDIP. Justru kalau dia anggap bahwa dia kader PDIP, mesti dia lakukan hal yang sebaliknya. Bahwa kader-kader PDIP inilah yang mesti dia kerahkan sebagai sesama anggota partai untuk membantu rakyat miskin. Bukan membantu PDIP yang captive market dia tuh. Jadi sekali lagi mungkin kampanye-kampanye semacam ini yang mesti diperbanyak supaya kita lihat bahwa semua partai, semua calon presiden sebetulnya gak paham etika politik. Kira-kira begitu. Baru kita filter satu-satu siapa yang paham. Jadi mesti dianggap dulu semua gak paham. Supaya Ganjar masuk di dalam anggapan yang sama tuh. Jadi sekali lagi ini bagian buruk dari pemberitaan adalah Ganjar orang yang elektabilitasnya tinggi ternyata gak paham tentang etika publik. Atau publik polisi lebih khusus lagi. Yang menarik ini adalah, saya kira gini, satu. Kalau dana Basnas itu, sebenarnya ini kan dananya kadron juga ini. Ya, yang saya gak mau sebutin tadi. Dan kita juga gak ingin masuk ke kemulahan itu. Tapi itu adalah dana umat. Itu yang kita mesti ingatkan. Yang kedua kan sebenarnya sebagai, harusnya tidak boleh dong sebagai pejabat daerah dia menggunakan itu hanya untuk kepentingan partai politik. Itu jelas salah. Yang kedua saya herannya, kan sebagai gubernur dia kan punya resursus lebih besar di dalam APBD, APBD pemerintah Jawa Tengah. Kenapa gak itu diambilkan dari APBD Jawa Tengah gitu, dana-dana sosial di situ? Ya mungkin, mungkin memang sekedar dimaksudkan untuk cari sensasi gitu kan. Sehingga kemampuan dia untuk dalam satu momen membedakan antara dia sebagai gubernur, dia sebagai calon presiden, dan dia sebagai kader PDIP, dia gak masuk di kepalanya tuh. Jadi hal-hal yang sangat sensitif, dia gak, justru dia gak paham itu. Apalagi pakai dana Basnas tadi tuh. Dan itu, itu juga kan harus ada pertimbangan. Dan kelihatannya, siapa namanya tadi ketua Basnas itu, Suri Sisi Tengah itu. Jawa Tengah, Basnas Jawa Tengah. Jawa Tengah itu, tahu dari awal bahwa itu akan dipakai. Karena itu dia, lalu apologetikan. Ya gak apa-apa, itu juga orang miskin tuh. Tapi bukan soal itu juga orang miskin, tapi Ganjar itu adalah PDIP. Dan sedang jadi capres, serotan, kontroversi, kenapa mengalihkan dana publik khusus kepada PDIP itu. Itu masalahnya di situ tuh. Jadi Basnas juga jangan seolah-olah merasa harus membela diri tuh. Itu bukan kesalahan Basnas, itu kesalahan dari gubernurnya. Jadi kalau Basnas membela gubernur, itu artinya ada relasi akhirnya orang baca. Oh, Anda agenya ganjar juga untuk wilayah yang sangat peka tadi tuh. Nanti kadrun juga akan menganggap, kalau gitu kita kecolongan dong. Ada kadrun yang nyebrang ke kolam. Ya, ini kan lucunya sekarang ini di Twitternya udah dihapus oleh Ganjar, karena dia tahu betul-betul ini salah. Situ clear jelas dia menyebutkan bahwa akan ada membantu kader PDIP 50 orang. Kita sepakat bahwa memang siapapun yang kader, terutama yang orang miskin, bukan kader, siapapun rakyat yang miskin itu berhak untuk mendapatkan itu. Tetapi ketika dia spesifik menyebut itu sebagai membantu kader PDIP, ini kan jadi persoalan. Saya kira ini pun dari sisi PDIP sebagai partai juga merugikan. Ya jelas ini, PDIP udah mungkin udah rapat internal. Karena kelakuan ganjar menyebabkan orang sini sebagai PDIP. Karena akan dianggap misalnya kader-kader PDIP itu minta ganti rugi dalam bentuk tadi dana perbaikan atau bantuan kemiskinan. Dan itu akan nyampe ke DPP. Sementara DPP menganggap bahwa mereka udah kami bail out kemiskinan di situ. Jadi mustinya kan Ganjar bilang, saya kader PDIP bukan sebagai gubernur. Tapi itu nggak mungkin karena itu melekat langsung tuh dalam keundukannya sebagai gubernur. Ya udah, hal yang udah terjadi terus mau dicarikan alasan udah susah itu. Karena publik akhirnya kepung Ganjar dengan semacam sentimen baru bahwa dia betul-betul memang bukan pemimpin bangsa. Dia cuma pemimpin PDIP itu. Dan bahkan pemimpin PDIP yang disingkirkan. Oleh karena itu, nyari muka lagi pada Ibu Mega. Kan mustinya Ganjar tampil sebagai negarawan. Bukan segera sebagai kader PDIP itu. Atau petugas partai. Itu intinya tuh. Jadi kalau kita bikin semacam analisa fenomenologis. Bahwa di dalam diri sang calon ini, Pak Ganjar ini, belum ada aspek kebangsaan. Belum ada bahkan aspek kenegarawanan itu. Dia tetap dianggap sebagainya lokal doang. Dan hanya mengurus partai. Nggak mampu mengurus bangsa. Itu kan kampanye negatif jadinya. Dan saya jadi buka-buka file lama ini Bung Roky. Ternyata pernah terjadi juga. Waktu itu Ganjar juga datang ke kader PDIP yang miskin juga. Bahkan pengurus gitu ya. Pengurus PDIP. Seingat saya, nanti kita cek kembali. Itu di Wonosobo ya. Dan pada waktu itu kemudian ternyata ketika dia membantu itu masuk dalam konten dia. Ganjar ini punya YouTube yang juga subscribernya juga besar. Dibudukan konten. Dan kemudian si kader ini merasa dia tersinggung. Karena dia, kemiskinan dia dipolitisasi untuk populitas Ganjar. Dan kemudian dia kembalikan kebantuan-bantuan dari Ganjar oleh kader PDIP tadi. Jadi bu, ini bukan pertama kali rupanya. Jadi Ganjar jawa-jawa lagi. Kalau satu orang mungkin dikembalikan. Kalau 50 orang nggak akan dikembalikan. Tetapi tetap publik akan dikaitkan itu. Dan bapak yang mengembalikan itu justru yang lebih pantas jadi presiden. Karena dia tahu bahwa dia nggak ingin dibantu hanya demi populitas seseorang. Jadi sebetulnya kader-kader PDIP ini, walaupun dia miskin, tapi dia ada harga diri itu. Mereka tahu bahwa ya, Bung Karno mengajarkan tentang kemandirian. Berpikari, berdiri di atas kaki sendiri itu. Bantuan negara itu sebaiknya diberikan pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan kira-kira itu pride dari PDIP, kan? Dan sebagai partai besar, tentu PDIP punya uang cadangan sosial sendiri sebagai partai. Jadi Ganjar justru memanfaatkan sesuatu yang akan berbalik. Dan pada akhirnya berbalik menyerang dia. Bahwa dia bukan toko nasional. Dia cuma toko lokal. Dan bahkan lokal di suatu, dua, tiga desa di Jawa Tengah, kan? Karena dia anggap, ya itu kalau mengandalkan Ganjar bisa memimpin dengan fisik kenegarawanan, justru kurang sekali itu. Hal yang paling sensitif pun dia nggak ngerti itu. Bahwa penggunaan dana publik itu tidak boleh dikaitkan dengan eksklusifitas atau favoritisme pada anggota-anggota partainya. Itu juga sebetulnya menghina PDIP juga. Karena PDIP, kok PDIP nggak bisa ngurus? Sehingga Ganjar sebagai gubernur yang disuruh ngurus. Kira-kira begitu kan pikiran publik. Dan menggunakannya dana basnas lagi. Oke, tapi saya kira ini, fakta ini kemudian langsung membatalkan sebuah hasil survei yang saya kira coba-coba lembaga baru itu survei yang nyebut bahwa Ganjar Pranowo itu adalah salah satu pemimpin yang persepsi publik paling bisa mesiasakan sayatnya. Karena satu fakta ini aja langsung membatalkan. Belum lagi kalau kita bicara kemiskinan, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang lebih tinggi. Ya, stunting Jawa Tengah, disparitas Jawa Tengah, jumlah orang miskin di situ. Kan itu intinya. Jadi, apa arti survei itu? Kalau faktanya justru Ganjar adalah orang yang tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan dituntut mensejahterakan rakyat, dia hanya mau mensejahterakan karir-karir PDIP. Dan kesejahteran rakyat PDIP diambil dari uang kadron. Kira-kira begitu logikanya kan? Jadi statistiknya sebetulnya compang camping juga. Oke. Sebenarnya kita ini, mesti kita bikin disclaimer ya. Kita bukan sedang membuli Ganjar ya. Ini karena di media sosial itu luar biasa. Ini Ganjar dibully habis ini. Tapi kan kita sejak awal, moral standing kita itu bicara soal etikabilitas. Itu yang paling utama. Jadi, karena kalau seorang pemimpin secara etikabilitasnya saja standarnya rendah, ya dampaknya akan buruk sekali terhadap bangsa dan negara ini. Ya, betul. Itu yang mesti kita ingatkan. Ganjar ya naiklah elektabilitasnya. Tapi etikabilitasnya dengan satu peristiwa ini langsung jadi nol kan. Jadi, ngapain milih seseorang yang etikabilitasnya nggak ada? Yang kemampuan dia untuk melihat visi moral dari bangsa ini, yang harusnya dia pelikikan dari kebijakan publiknya, dia nggak lakukan terus. Jadi, betul bahwa kita nggak ingin menghina Ganjar. Kita mau katakan bahwa fakta itu dengan argumen apapun itu melanggar prinsip public policy. Artinya melanggar prinsip kemampuan etis dia untuk membaca masa depan bangsa. Dan itu sebetulnya yang mesti diterangkan lewat metode survei. Itu yang sering kita katakan. Lembaga survei itu ya sekedar dikasih amplop selesai itu. Dia langsung ukurkan sesuatu yang diinginkan sebagai pesanan dari si calon. Sementara pers punya cara lain untuk memandang bahwa pers tidak memandang elektabilitas kan, jadi itu urusan lewat survei, tapi etikabilitas adalah bagian utama dari kepentingan pers yang mewakili kepentingan publik.